tentang faktor-faktor yang mengaruhi tingkat kepatuhan lansia terhadap protokol kesehatan di Desa Tenajari, Kematan Kertas Maya, Kepadaan Jamayu, Tahun Jika. Ada pun yang mau lantar bilang kami, kenapa kami mengambil tentang kelihatan tersebut itu di pertama, pandemi COVID-19 sudah berlangsung bahkan lebih dari 2 tahun. Hingga saat ini virus corona penyebab COVID-19 telah menimplikasi lebih dari 150 tahun dan sekitar 4.000 orang di antaranya dinyatakan peningkatan. Pemakian yang paling banyak terjadi pada penyakit COVID-19 yang berusia adalah 80 tahun. Hingga saat ini virus corona penyebab COVID-19 di Kecamatan Kertas Maya sendiri dari 150 tahun itu termasuk dalam 5 orang di antaranya. di Kabupaten Menteri Maya yang masih berangkumpangnya yang mengelaksanakan penyakit COVID-19 di Kecamatan 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 Maju. Dan Kabupaten Menteri Maya sendiri merupakan yang berada di dalam Apple 4 di tahun 2022 pada bulan. Tujuan melaksanakan kami Dari pakor tersebut adalah Dapatkannya gambaran tentang kepatuan Pansia terhadap protokol kesehatan Di Desa Tenajar Kecamatan Kesemaya Kepadaan Gamayu Tujuan khususnya Mendapatkan gambaran tentang Kemaraan umum terhadap Kepatuan protokol kesehatan Mendapatkan gambaran tentang jenis Suamin dan kepatuan protokol kesehatan Mendapatkan gambaran tentang pendidikan Mendapatkan gambaran pekerjaan Dan Metode yang kami gunakan Dalam melaksanakan pendidikan Adalah yang pertama Mohon maaf bapak Bapak Karbadi Mohon maaf Bapak boleh tolong di share screen Biar para peserta bisa Memperhatikan presentasi bapak Ya Makasih bentar Ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! menginginkan itu adalah kita lokasi di tenaga, waktu penelitian kita laksanakan pada tanggal 26 tahun ini, 2021 metode yang digunakan adalah misil metode dan kualitatif dengan survei sampel yang kita ambil adalah yang pesertanya adalah lansia yang menggunakan pasional dari hasil penelitian tadi kami mendapatkan secara faktual pemerintah telah menerapkan operasi justisi berdasarkan tentuan dalam presiden nomor 6 tahun 2020 yang telah mengklaim bahwa upaya sosialisasi terus dilakukan, namun penelitian penilaian ini membuktikan bahwa sebagian besar pasi adalah 40% masih belum mendapatkan informasi tentang protokol kesehatan dan masih rendahnya sosialisasi laku kesehatan baik dalam upaya pencegahan masa pandemi hasil penelitian menunjukkan bahwa ini menerapkan umur kalau lansia 30% lansia 20% dan lansia reaksi 8% ini membuktikan bahwa lansia memiliki peran penting dalam meningkatkan patung protokol kesehatan pada generasi muda dalam keluarga dengan hasil survei yang dilakukan pada badan besar penelitian atas statistik pada periode 7-14 September 2020 hasil penelitian juga menunjukkan pada jenis pelanggan ini perempuan lebih patuh terhadap protokol kesehatan itu dibanding dengan penelitian yang laki-laki ini buktikan dengan kepatuan banyak dilakukan oleh responden perempuan ini sebanyak 62% yang dilakukan hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuan lansia ini telah melihat dari segi pendidikan terbanyak pada penelitian SMP 91% 0,7 ini berdasarkan Noto Atmojo tahun 2013 menjelaskan bahwa perilaku pembuatan pengetahuan sikap secara persensif dibentuk oleh adanya asaf kognitif efektif dan psikomotor dan pengetahuan sendiri dipengaruhi oleh faktor pendidikan hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan lansia memiliki pemahaman kesehatan yang cukup hal ini membentuk persepsi yang baik terhadap adanya yang wabah COVID-19 dari hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut jenis pekerjaan terbanyak adalah pedagang ini berdasarkan penelitian Pak Dilan dan Brie tahun 2020 mengungkapkan hal serupa bahwa faktor sosial ekonomi berhubungan dengan kepatuan masyarakat dan jalanan protokol kesehatan hal ini sejalan dengan konsep yang dijelaskan oleh Purniawati tahun 2011 bahwa model kemungkinan individu untuk melakukan suatu tindakan tindakan gantung pada dua hal yaitu ancaman yang dirasakan dan keuntungan serta kerugian yang dipertimbangkan penelitian ini faktor restriksi mencakup presensi lansia tentang kesehatan faktor similitas takut sosial ekonomi kerjaan faktor similiti takut informasi dan percayaan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar lansia faktor terhadap protokol kesehatan itu sebesar 60% ini sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan Yanti dan Rahmaliati tahun 2021 yang mengungkapkan bahwa sebagian besar masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan hasil penelitian menunjukkan alasan lansia kenapa patuh terhadap protokol kesehatan ini karena mereka paham tentang pentingnya prokes selama pandemi COVID-19 itu 60% ini sejalan dengan yang mengungkapkan oleh penelitian tahun 2000 penelitiannya bahwa kesadaran diri merupakan faktor di dalam melakukan pembelian pemakai masker dengan cuci tangan atau yang kita kenal dalam makhem kesimpulan dan saran kesimpulan berdasarkan hasil penelitian menai faktor-faktor yang berpengkak terhadap protokol kesehatan di desa tenajar sampai petas maya kebupatan ramai penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut berdasarkan hasil penelitian dari 50 orang lansia terdapat lembab umur itu 60% di dalam 62,5% di 3 perempuan yang patuh terhadap patuh kesehatan tingkat pendidikan 91% jenis pekerjaan di sebagian dagang sosial ekonomi itu 60% dilihat dari faktor-faktor yang mengaruhi tingkat kepatuhan lansia terhadap kesehatan di desa tenajar kertas maya kebupatan terakhir 61% lansia patuh terhadap protokol kesehatan saran yang kami berikan ini berdasarkan melitian yang dilakukan ada lansia yang tidak patuh terhadap kesehatan sehingga diharapkan lansia tersebut mampu mengikuti penyeluhan berkait tentang protokol kesehatan terhadap protokol kesehatan yang diadakan oleh pihak kesehatan saya kertas maya kesehatan patuhan terhadap pencegahan COVID-19 bagi petugas berlumah sendiri agar terus melakukan sosialisasi bangun masyarakat khususnya masyarakat desa tenajar dalam ini kelompok lansia guna menyadarkan masyarakat bagi upaya pencegahan COVID-19 bagi institusi pendidikan agar terus mengembangkan model pendekatan tentasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19 ini ada beberapa hal yang kami sampaikan terkait kegiatan pada saat melaksanakan tentang profes terhadap lansia di desa tenajar kertas materitas maya dan dramayu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih sekali kepada Bapak Karbedi atas presentasinya dimana bisa kita simpulkan ulang bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan lansia dalam protokol kesehatan terutama di masa pandemi COVID-19 ini dipengaruhi oleh adanya umur yang kedua adalah jenis kelamin yang ketiga adalah tingkat pendidikan dan keempat adalah sosial ekonomi serta yang kelima itu dipengaruhi oleh jenis pekerjaan dan 60% dari lansia yang mengikuti program ini itu berhasil mematuhi protokol kesehatan baik selanjutnya kita menuju ke presentator kesedua yaitu Saudara Muhammad Wil Wildan Kairudin Halo Mas Wildan Mas Wildan ini merupakan mahasiswa S2 kesehatan masyarakat stikers Kuningan benar saya juga beberapa baca bahwa Mas Wildan sempat memenangkan beberapa kompetisi karya ilmiah benar begitu ya ya betul oke baik ya pada siang hari ini Mas Wildan akan mempresentasikan terkait abstrak yang berjudul sosialisasi mengenai tumbuh kembang remaja dan fenomena pernikahan anak dalam upaya pencegahan terjadinya pernikahan anak pada masa pandemi COVID-19 di SMP1 Ciawi Kebang Kabupaten Kuningan monggo Mas Wildan silahkan 15 menit dari sekarang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang Bapak Ibu semuanya yang saya hormati Bapak Dr. Jody Wisnu dan juga Tahanin selamat siang dan kepada para partisipan semuanya dari sepanjang kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan absat dan juga hasil pengabdian kepada masyarakat yang berjudul mengenai sosialisasi mengenal tumbuh kembang remaja dan juga fenomena pernikahan anak dalam upaya pencegahan terjadinya pernikahan anak pada masa pandemi COVID-19 di SMP Negeri 1 Ciawi Kebang Kabupaten Kuningan dan merupakan nama saya Muhammad Dunah Rudin dan saya merupakan mahasiswa S2 ilmu masyarakat sekolah tinggi ilmu kesehatan Kuningan Jawa Barat sebelum saya mulai saya ada sedikit pantun dulu kedupan naik kora-kora pulangnya keragunan lihat orang hutan sungguh suatu kebanggaan yang tidak terkira dapat presentasi oral di Forum Nasional Pilantopi Kesehatan oke saya masuk nah disini ada pendahuluan poin yang pertama adalah masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak dan juga masa dewasa yang terandai dengan kematangan fisik sosial psikologis yang berhubungan langsung dengan kepribadian seksual dan juga peran sosial bagi remaja itu sendiri pernikahan anak yang dilakukan pada usia anak ataupun remaja merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak karena apa karena akan mempengaruhi aspek pendidikan kualitas kesehatannya lalu juga berpotensi mengalami tindak kekerasan serta berpotensi untuk hidup dalam garis kemiskinan poin yang kedua dengan adanya pandemi COVID-19 ini tentunya memberikan dampak terhadap peningkatan pernikahan anak hal itu terjadi karena kebijakan penutupan sekolah dan juga pemberlakuan belajar di rumah yang menjadikan salah satu pemicu maraknya pernikahan anak akitibas belajar pun di rumah yang mengibatkan remaja pun memiliki keleluasaan dalam bergaul di lingkungan sekitar dengan pengawasan orang tua terhadap anaknya yang menjadi lemah data internasional dari UNICEF dalam penelitian Roberto tahun 2020 menyatakan bahwa angka perkawinan anak di Indonesia menempati irutan ketujuh di dunia dan juga menempati posisi kedua di ASEAN setelah negara Kamboja lalu poin yang keempat adalah di Indonesia pada tahun 2018 tercatat satu dari sembilan anak perempuan yang berusia 20-24 tahun ternyata menikah sebelum usia 18 tahun dan data hasil Susenas pada tahun 2017 menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat terdapat 23,43% melakukan perkawinan anak itu dengan usia kurang dari 17 tahun di Kopernik Kuningan sendiri penempat penelitian ataupun pengapian masyarakat saya tercatat tahun 2019 terdapat 36 kasus perkawinan di usia anak sedangkan pada tahun 2020 ternyata mengalami kenaikan menjadi 74 kasus dan 24% diantaranya dari total keseluruhan kasus perkawinan anak di Kopernik Kuningan terjadi di Kecamatan Ciawi Gebang dan Kecamatan Ciawi Gebang pun menjadi penyumbang terbesar yang mengalami kejadian perkawinan usia anak yaitu terdapat 18 kasus dan semuanya terjadi pada remaja perempuan untuk metode pengabian kepada masyarakat yang kami lakukan pengabian masyarakat ini dilakukan dengan memberikan sosialisasi dan juga edukasi mengenai tumbuh kembang remaja fenomena pernikahan anak sebab akibat serta tata cara pencegahan supaya tidak terjadinya pernikahan anak yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Ciawi Gebang Operan Kuningan sosialisasi dan juga edukasi yang diberikan ini melalui media ceramah tanya jawab pengisian transkrisilang penyampaian storytelling mengenai dampak pernikahan anak dengan menggunakan alat bantu berupa laptop dan juga LCD data ini dianalisis secara unik dan juga mengetahui gambaran karakteristik sosiodemografi serta pengetahuan siswa-siswi mengenai tumbuh kembang remaja fenomena pernikahan anak pun sebab akibat serta pencegahan penikahan anak inilah beberapa materi dan juga saya sampaikan dan tuangkan dalam analisis unik-variat dan juga selain analisis unik-variat peningkatan skor pengetahuan siswa ataupun siswinya pun antara sebelum dan sesudah diberikannya edukasi melalui ceramah dianalisis menggunakan uji T berpasangan dengan tingkat kemaknaan 5% nah ini adalah salah satu media tekan-teki silang yang saya sampaikan pada saat pengabdian kepada masyarakat karena saya sampaikan adalah siswa SMP jadi ini adalah salah satu cara kita supaya bagaimana caranya siswa itu bisa secara aktif berpentributif dan juga istilahnya komunikasi dua arah antara narasumber dengan siswanya dan juga ini materinya diantaranya tentang tumbuh kembang remaja jenis-jenis kekerasan dan juga fenomena penekaan anak diantaranya penyebab terjadinya penekaan anak dan ini untuk hasil unipariat untuk karakteristik sosiodemografi siswa-siswi SMP Negeri 1 Ciawi Gebang Keperian Kuningan untuk karakteristik usia majoritas adalah usia 13 tahun sejumlah 90 orang ataupun sekitar 54,2% untuk jenis kelamin majoritas adalah perempuan sebanyak 154 orang ataupun 91,8% untuk distribusi kelas kebanyakan dari kelas 7 yakni 67 orang dan sekitar 40,4% dan pendidikan akhir ayah dari siswanya majoritas adalah tidak tamat sekolah yakni sebanyak 48 orang atau sekitar 28,9% dan pendidikan akhir ibu pun tidak jauh berbeda yakni tidak tamat sekolah dan jumlahnya adalah 67 orang yakni 40,4% ini untuk karakteristik sosiodemografi siswa-siswi selain analisis univariat yang saya lakukan adalah mengukur untuk peningkatan antara sebelum dan sesudah dilakukannya edukasi dan inilah didapatkan gambaran pengetahuan siswa-siswi SMP Negeri Jawa Gebang kemudian untuk sebelum edukasi nilai minimum ataupun skor minimum yang didapatkan adalah sebesar 52 dan juga maksimumnya adalah 90 mendapatkan skornya dan meannya ataupun rata-rata yang skor yang didapat oleh siswa adalah 63,38 untuk setelah edukasi Alhamdulillah mengalami peningkatan untuk nilai minimumnya itu mendapatkan skor 60 dan juga maksimumnya skor 96 dan rata-ratanya naik menjadi 83,92 dan juga didapatkan nilai V-value 0,00 yang memiliki arti pengetahuan siswa atau musisu ini mengalami peningkatan secara bermakna dari sebelum dan sesudah dilakukannya sosialisasi dan juga edukasi saya lanjutkan untuk pembahasan pelaksanaan sosialisasi dan juga edukasi ini telah menunjukkan manfaat yang positif terhadap peningkatan pengetahuan dari siswa ataupun siswi mengenai tumbuh kembang seorang remaja fenomena peningkatan anak serta akibat serta tetap cara pencegahan peningkatan anak khususnya pada masa pandemi COVID-19 sosialisasi dan edukasi ini juga dapat meningkatkan pengetahuan dan kecermatan para remaja dalam menghindari perilaku seksual peranikah agar dapat terhindar dari perilaku seksual yang beresiko dan juga kejadian kehamilan yang tidak direncanakan selain itu juga sebagai upaya menurunkan angka peningkatan anak yang ternyata cenderung meningkat setiap tahunnya metodolist sosialisasi edukasi ini diawali dengan pemberian lembar kusian yang tertutup kepada seluruh responden sebanyak 166 orang siswa-siswi dari total populasi 283 di SMP Negeri 1 Ciawi Gebang dan juga dilanjutkan dengan pemberian edukasi mengenai tumbuh kembang remaja fenomena peningkatan anak sebab akibat serta tata cara pencegahan peningkatan anak diselesa pemberian materi untuk meningkatkan fokus dan juga antusiasis siswa-siswinya kami pun beranggapan untuk memberikan games untuk mengisi tekat pagi silang yang tadi sebelumnya kami sampaikan sesuai dengan topik yang telah diberikan selain itu pula untuk lebih memberikan kesan terkait bahaya penikahan anak dan sumber pun memberikan storytelling mengenai fenomena penikahan anak dan juga risiko yang dialaminya dengan menggunakan alat bantu laptop dan juga LCD selanjutnya menurut penelitian Dania Wati pada tahun 2003 ternyata pengetahuan ini pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi dan juga seks sangatlah mempengaruhi perilaku seksual remaja dikarenakan pengetahuan yang kurang mengenai seks akan membuat remaja menjadi penasaran dan juga cenderung untuk mencoba selain aspek pengetahuan ternyata masih ada faktor-faktor yang lain yang dapat mempengaruhi kejadian perilaku seks pernikah yakni sumber informasi yang salah kegiatan pengisi waktu luang dan juga dengan hal yang negatif dan juga kurangnya pengawasan orang tua dan lain-lain hal ini juga sejalan dengan apa yang diunggapkan oleh Aji pada tahun 2000 bahwa remaja masih memiliki pengetahuan yang memadai mengenai perkembangan tubuhnya sendiri sehingga remaja berusaha mencari tahu dengan caranya sendiri dan akibatnya remaja menjadi rentan terhadap pengaruh buruk dari luar yang mendorong timbulnya perilaku seksual yang berisiko tinggi tentunya dan berikut kesimpulan dan juga saran dari pengabdian kepada masyarakat yang telah kami lakukan kesimpulannya sosialisasi dan edukasi tumbuh kembang remaja dan pernikahan anak terbukti dapat meningkatkan pengetahuan siswa ataupun siswi di SMP Negeri 1 dan terdapat beberapa saran dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini yang pertama adalah melakukan sosialisasi dan juga edukasi tumbuh kembang remaja dan pernikahan anak secara luas dilakukan terhadap siswa-siswi lainnya baik itu usia SD SMP maupun SMA karena di usia tersebut sangatlah rentan para remaja itu pada kegiatan seksual karena seiring dengan pertambahannya umur ternyata perkembangan organ seksualnya pun semakin meningkat jadi dorongan untuk mencobanya terus semakin meningkat yang kedua adalah melakukan tindak lanjut kegiatan ini dengan meneruskan sosialisasi dan juga edukasi oleh pihak sekolah seperti guru BK guru IPA yang berkaitan dengan kesepro ataupun kesehatan reproduksi maupun guru agama untuk peningkatan pengetahuan agama supaya memiliki benteng untuk tidak melakukan perilaku seksual yang berisiko terlebih dahulu yang dapat berpengaruh terhadap fenomena perilaku seksual pernikah dan juga dapat menurunkan pernikahan angka pernikahan anak dan ini beberapa dokumentasi kegiatan untuk mengabdian kepada masyarakat di SMP Negeri 1 Ciawi Gebang baik mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebelum saya tutup ada quote sedikit dari saya jadilah generasi berencana jangan generasi pembawa bencana karena dengan berencana semuanya akan terlaksana tidak hanya sekedar wacana jadilah generasi baper yakni bawa perubahan dan juga banyak berperan baik akhir kata wabilla topik wilayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh wabarakatuh sangat menarik dan sangat sangat keren sekali quotesnya ya jadilah generasi baper bawa perubahan ya mas dan juga banyak berperan banyak berperan oke ya sebelum lanjut saya ingin mengingatkan kepada bapak ibu sekalian yang hadir pada siang hari ini untuk melakukan presensi atau daftar hadir yang telah di share di kolom komentar pada panitia kami dan kami juga mengharapkan bapak ibu bisa aktif berpartisipasi dalam diskusi pada siang hari ini dengan melakukan diskusi tanya jawab terhadap presentator siang hari ini dengan melalui kolom komentar dengan format menyampaikan nama presentator yang dituju nama bapak ibu sekalian dan serta instansi lalu pertanyaan yang akan diajukan terima kasih ya kita balik ke presentasi yang dilaku dipaparkan oleh mas Muhammad Wildan ya terkait dengan sosialisasi mengenai tumbuh kembang remaja dan fenomena pernikahan anak dalam upaya mencegah terjadinya pernikahan dini di masa pandemi COVID-19 sebelumnya saya agak terkejut ya mendengar hasilnya kalau boleh diceritakan nih ada gak tantangan tersendiri dalam melakukan PKM ini ini merupakan apa namanya merupakan penelitian bersama dengan ibu 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 maklumat kebetulan kemarin ibu maklumat telah melakukan presentasi yang bisa diceritakan baik terima kasih banyak Mbak Hanin izin menjelaskan untuk di stikas kuningan khususnya yakni kita berkewajiban sebagai mahasiswa untuk melakukan pengampian masyarakat dan juga penelitian memang betul pada kesempatan kali ini pun mengenai sosialisasi mengenai tumbuh kembang remaja juga tidak hanya saya lakukan untuk pengabdian masyarakat tapi juga untuk meneliti untuk melakukan penelitian dan juga bersama dengan dosen saya jadi tadi ya ibu Mamluka dan juga ibu Leli nah padahal kesempatan kali ini untuk terbatasan ataupun ada hambatan gitu ya untuk usia SMP Alhamdulillah kita tidak mengalami hambatan ataupun banyak kurangan atau apa gitu ya karena untuk usia SMP mereka sudah paham dan juga mengerti berkali mereka juga mungkin sudah sering berpacaran gitu ya jadi kita komunikasinya enak kita juga pernah untuk melakukan pengmas itu ke usia SD itu agak sedikit kesulitan ya karena jika kita mengenai tumuh kemar remaja mungkin mereka masih sejalan gitu ya dengan apa yang kita sampaikan tapi untuk fenomena penikahan anak nah mereka yang agak sulit kita untuk menjelaskannya dan juga di SMP pun kita menengahi gitu ya bagaimana cara metode untuk dapat menyampaikannya dengan baik dan juga kesannya kena jadi dengan storytelling ya bagaimana untuk usia SMA ataupun kuliahan mungkin kita adakan studi kasus gitu ya tapi untuk usia SMP kebawah kita peparkan mengenai suatu kejadian yang dialami oleh seseorang gitu ya dan dampaknya itu yang diterima itu seperti apa nah dari situ mereka ternyata paham gitu ya apa sih dampak dari melakukan berlaku seksual beresiko dan juga istilahnya mencoba-mencoba dengan hal-hal yang negatif dan dampaknya pun akan mereka paham karena dari cerita tersebut dampak yang ditimbulkannya pun sangat-sangat negatif dan juga buruk terhadap masa depannya dan juga keluarganya mungkin itu Mbak oke baik terus saya juga ingin menanyakan sedikit kenapa menggunakan SMP 1 Ciawi Gebang bagaimana menentukan targetnya untuk penelitian ini baik terima kasih Mbak sebelumnya izin menjawab mengapa saya beralasan untuk mengambil sampel apapun penelitian itu ataupun pengemas itu di SMP 1 Ciawi Gebang yang pertama ternyata dari data Kementerian Agama di Open Kuningan angka yang paling tinggi untuk pernikahan usia anak di bawah 18 tahun itu ada di Kecamatan Ciawi Gebang dan juga di Kecamatan Ciawi Gebang ini untuk usia remaja yang masih mencoba alangkah lebih baiknya adalah di usia SMP sekolah menengah pertama dan juga di SMP ini saya wawancara dengan Dewan Gurunya terdiri dari beberapa desa baik itu di seluruh Kecamatan Ciawi Gebang dan juga ada beberapa di wilayah lainnya ternyata memungkinkan bahwa si sampel berlaku-perlaku remaja yang ada di setiap desa di Kecamatan Ciawi Gebang yang merupakan angka penikahan anaknya itu tertinggi di Open Kuningan seperti itu Mbak alasan kenapa kita memilih sampelnya itu sesarannya itu dari SMP Negeri Satu Jawa Terima kasih sekali Mas Wildan untuk paparannya yang sangat menarik dan betul sekali yang disampaikan oleh Mas Wildan bahwa kita perlu melakukan edukasi seksual atau seksual education lebih dini lagi agar bisa mencegah terjadinya pernikahan dini di kalangan remaja selanjutnya kita langsung menuju ke presentator ketiga kita yaitu Bapak Muhammad Fadli dari Difrensia Foundation dimana merupakan anggota sekaligus mitra dari klaster kami klaster Filantropi Kesehatan dimana Bapak Muhammad Fadli sendiri akan mempresentasikan abstraknya yang berjudul Program Mobil Sahabat Anak Pada Pelayanan Antar Jemput Pasien Kanker Anak Yang Kurang Mampu Bapak Fadli Apakah sudah siap untuk presentasi sudah siap waktu dan tempat kami persilahkan baik terima kasih Mbak Hanin Struktur Jody atas waktunya disini kami akan menjelaskan mengenai program mobil sahabat anak pada pelayanan terjemput pasien kanker ada kurang yang mampu jadi disini ada salah satu inovasi program yang kami guluti di Difference Fondation adalah bagaimana untuk program preventif dan promotif pada pasien kanker anak latar beratang program yang kami tawarkan ini yang pertama adalah data dari Sair Hot Cancer Internasional lebih dari 300 ribu anak di bawah 18 tahun itu tidak diaknosis kanker setiap tahunnya jadi 80% itu anak tersebut tinggal di negara miskin jadi negara-negara berkembang atau negara-negara yang masuk kategori miskin itu banyak sekali tidak diaknosis kanker anak itu jadi ketika pada saat lahir lahir misalnya darah masa golden age sampai 5 tahun itu sudah ada teriaktosis kankernya kenapa karena mungkin kurangnya edukasi kurangnya aspan multivitamin dan sebagainya atau masih ada gen-gen yang mungkin yang belum bisa diketahui misalnya antara sel-sel perkawinan dan sebagainya yang bisa memicu terjadinya kanker pada anak yang kedua data dari UICC Indonesia terdapat 11 ribu kasus baru kanker dan 90 ribu kematian jadi kanker anak ini sekaligus menjadi salah satu apa namanya salah satu diagnosa yang paling cukup matikan ketika kalau misalnya kita tidak bisa tercepat dalam penanganan di Indonesia ini masih minim akses pelayanan terutama mobil untuk pasang kanker anak kenapa rata-rata ketika kalau misalnya kita menjemput dari dari satu rumah atau misalnya dari satu persinggahan ke fasilitas kesehatan itu masih minim apa namanya akses pelayanannya terutama akses mobilitasnya dan bisa dicampurkan gitu kan antara pasien misalnya terdiagnosa penyakit misalnya paru atau misalnya ini bisa disamakan dengan pasien kanker anak jadi semua diagnosa itu dalam satu mobil gitu dan itu cukup rentan sekali pada apa namanya pada khususnya pada anak nah disini kami gulirkan adanya mobil sahabat anak merupakan inovasi dari difference condition dalam memberikan pelayanan pada pasien kanker anak dimana mobil sahabat ini konser khusus untuk melayani mobilitas pasien kanker anak dan sekaligus program-program tambahan untuk upaya preventive promotive dalam penanggulan kanker anak tujuan penelitian ini yang pertama adalah untuk melihat gambaran program pelayanan mobil sahabat anak yang dilakukan oleh difference condition jadi melihat bagaimana program-program yang sudah kita jalankan oleh difference condition metodologi yang kami lakukan itu yang pertama adalah dilakukan secara sufi deskriptif jadi dilakukan di wilayah Bandung Raya terutama Bandung Raya ini cukup banyak sekali fasilitas-fasilitas kesehatan yang konser untuk penanganan kasus kanker anak atau misalnya seperti kemoterapi dan sebagainya gitu karena dan kebetulan juga domisi di difference condition juga di Kota Bandung terus yang kedua pengambilan sampel dilakukan secara posisi sampling sebanyak 30 pasien kanker anak yang telah merasakan manfaat dari program mobil sahabat anak jadi 30 pasien kanker anak ini tersebar di wilayah Jawa Barat namun namun untuk kemoterapinya itu dikhususan dipusatkan di Kota Bandung nah hasil dari dan layanan mobil sahabat ini adalah 73 persen rata-rata itu adalah perempuan jadi rata-rata pasien-pasien kanker anak itu adalah yang didominasi oleh perempuan sisanya adalah pasien laki-laki yang dimana perempuan ini cukup pendominasi karena dari awal ketika pada masa pelahiran itu perempuan yang paling ketik perempuan yang paling banyak terutama kasus-kasus seperti legumia kanker-kanker anak yang sepertinya yang sulit apa namanya tidak terdiagnosa dari awal sehingga banyak sekali perempuan yang terdiagnosis kanker nah pelayanan-pelayanan yang kami lakukan itu selain mobilitas apa namanya mobilitas pasien kanker anak ini adalah dari rumah ke pasien kesehatan itu ada fun time gitu kan jadi fun time ini atau misalnya waktu-waktu yang waktu-waktu senang itu untuk anak jadi ketika pada saat perjalanan di mobil itu kita ada edukasi preventif dan promotif atau misalnya seperti kita ada penampingan khusus jadi ada tim yang khusus yang untuk melakukan penampingan kepada anak sehingga anak itu tidak merasa tegang tidak merasa ketakutan untuk menjalani pemoterapinya sehingga anak itu bisa tetap fokus untuk melakukan pemoterapi namun tetap seperti biasa untuk melakukan aktivitas seperti biasanya sehingga tidak ada tegang atau misalnya tidak ada rasa khawatir ketika pada saat menjalani pemoterapi terus selain itu kita melakukan monitoring kesehatan jadi ada layan konseling mobile kepada orang tua pasien dalam orang pasien anker anak jadi selain kita melakukan preventif kepada anak kita juga melakukan promotif kepada kedua orang tuanya sehingga kedua orang tua itu bisa melanjutkan apa yang menjadi program kita itu bisa dilanjutkan di rumah maupun di rumah singga nah untuk layanan mobil sahabat anak ini kita ada tujuh mitra yayasan yang fokus untuk penanganan kanker anak ada tujuh ada tujuh mitra yayasan kita yang sudah berperiasama dan merasakan manfaat dari program mobil sahabat ini ada rumah singga dari mulai rumah singga peribit al-fatih sedekah rumungan anak kanker izi sampai yayasan kasih anak kanker indonesia ini rata-rata domisili yayasan itu adalah di ring 1 rumah sakit asasadikin bandung yang dimana pasien-pasien kanker anak ini yang dikadewarkan kurang mampu ini adalah pasien BPJS yang dimana selain BPJS itu tidak bisa meng-cover semuanya kita juga bisa melakukan aktivitas pendanaan dari pihak yang lain sehingga anak ini bisa tertangani dengan cepat dan tepat seperti itu berikut ini dokumenter-komunikasi yang sudah kita laksanakan dari mulai edukasi dan misalnya fun time yang sudah kita lakukan dan ini pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh tim dari mobil sahabat anak dan ini berikut armada yang kita lakukan ini adalah mobil yang ilayat dan yang nyaman untuk dilakukan pengantaran mobilisasi pasien kanker anak dan ini berbeda dengan ambulan biasanya ketika misalnya ambulan itu posisinya ada belangkar di belakangnya dan di depannya itu ada kursi supir dan kursi penumpang tetapi di sini dibuatkan set khusus space satu kursi yang nyaman sehingga anak itu bisa tidak terseperti seperti ambulan biasanya tetapi anak bisa melakukan perjalanan seperti orang melakukan berwisata dan sebagainya jadi anak ini bisa merasakan bagaimana nyamanan dan pelayan-pelayan yang dilakukan oleh diferensi pundisi pada program mobil sahabat anak mungkin program yang mungkin ini yang bisa kami sampaikan terima kasih atas waktunya terima kasih kepada tim dari PKMK silahkan terima kasih Bapak Muhammad Padli presentasi yang sangat menarik sekali Bapak Ibu sekalian ini merupakan salah satu contoh untuk program yang terkait dengan filantropi kesehatan cukup menarik ya karena memberikan fasilitas menyelesaikan solusi memberikan solusi kepada para anak-anak yang tidak mampu dari pasien BPJS untuk mendapatkan pelayanan yang lebih cepat agar dapat tertangani lebih cepat dengan melalui program mobil sahabat anak baik saya akan mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada siang hari ini untuk tetap aktif dalam acara diskusi dengan melakukan tanya-jawab melalui kolom komentar silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung bertanya di dalam kolom komentar dengan format nama presentator nama Bapak Ibu sekalian instansi dan pertanyaan selanjutnya kita menuju ke diskusi tanya-jawab langsung saya akan coba lihat dari kolom komentar terlebih dahulu dari Ibu Sri Perwaningsi dari Ibu Sri Perwaningsi untuk Mas Wildan Mas Wildan apakah pada anak dan remaja yang diteliti ada data mereka yang punya pasangan lebih dari satu sehingga juga ada resiko untuk mendapatkan IMS atau infeksi menular seksual terima kasih monggo Mas Wildan terima kasih banyak sebelumnya mohon izin jawab untuk Ibu Sri Perwaningsi apakah ada pertanyaan mengenai pasangan yang lebih dari satu kebetulan untuk secara spesifik tidak ada karena kita cuma menanyakan apakah pernah pacaran ataupun sedang berpacaran dan juga kita memperlihatkan ataupun kita apa yang menambah data gitu ya apakah resiko juga untuk IMS dan lain-lain untuk usia SMP khususnya di Ciau Yubang sendiri yang menjadi sampel saya ternyata untuk apa ya kalimat onani ataupun masturbasi pun mereka masih awam ya jadi dari situ kita mungkin bisa lebih paham gitu ya bahwasannya mungkin pengetahuan mereka mengenai apa ya cash flow dan juga yang istilahnya agak negatif mungkin agak kurang ya agak jauh gitu ya jadi untuk apalagi beresiko memiliki pasangan yang lebih dari satu mungkin itu bisa dihindari mungkin ya jadi perintinya tidak ada pertanyaan untuk apakah memiliki pasangan lebih dari satu atau tidak itu mungkin terima kasih sebentar saya cek lagi apakah ada pertanyaan selanjutnya mohon diturunkan sedikit panitia baik dari Ibu Irawati Baharu izin bertanya untuk kepada Mas Wildan lagi bagaimana perbedaan pencegahan pernikahan anak di mana di masa sebelum pandemik dan masa pandemik yang kedua apakah pada masa pandemik berpotensi tinggi terjadinya pernikahan anak dan pada pelaksanaan di lapangan pada tahap assessment anak apakah sebelumnya anak-anak tersebut di data yang belum memiliki pengetahuan terkait sex education misal dari media internet terima kasih bisa ditangkap Mas Wildan untuk pertanyaannya siap insyaallah bisa silahkan baik bismillah alhamdulillah banyak pertanyaan baik izin menjawab untuk Ibu Irawati Baharu untuk pertanyaan kembali apakah ada perbedaan untuk angka pernikahan anak di masa sebelum pandemi dan juga setelah pandemi tadi saya sudah sampaikan untuk data yang dari KPN Kuningan tercatat tahun 2019 mungkin kebetulan 2019 masuk masa pandemi ternyata terdapat 36 kasus dan ternyata ketika tahun 2020 itu terjadi peningkatan menjadi 74 kasus dan diantaranya itu 31 kasus pada remaja laki-laki di bawah 18 tahun masih tergolong dengan usia anak dan juga 43 kasus pada perempuan jadi adanya perbedaan ataupun kenaikan untuk masa ataupun terjadinya pernikahan anak di masa pandemi dan juga sebelum pandemi lalu untuk pertanyaan berikutnya apakah dilakukan dual assessment pada sampel yang sejadikan itu belum terpapar kita secara random ibu ibu kirawati jadi kita dengan menunggu sertifikasi random sampling dari total populasi 283 kita random dan berdasarkan dengan jumlah karena berbeda kelas 7 8 9 itu jumlahnya dan didapatkan hasil malayu tas itu kelas 7 dan juga kita random tidak tahu apakah mereka sudah terpapar sumber informasi mengenai kestru atau belum jadi itu pure hasil penelitian ataupun pengen aksaya itu di lapangan mungkin itu jawabannya untuk ibu irawati baru mbak Anin terima kasih bagaimana ibu irawati sudah menjawab belum pertanyaannya selamat siang ibu irawati ya oke baik kita lanjut ke pertanyaan berikutnya untuk bapak karbadi ya mohon bapak karbadi ini dari ade rohadi dari bapak ade rohadi izin bertanya kepada bapak karbadi dari pemaparan tadi dapat diperoleh gambaran bahwa lansia patuh terhadap prokes yang notabennya merupakan kebijakan pemerintah akan tetapi bila mana dikorelasi dengan pasien yang lebih banyak terpapar virus covid-19 adalah lansia bagaimana menurut pendapat bapak silahkan bapak terima kasih ibu saya akan mencoba menjawab tanya tanya dari pak ade rohadi kenapa kalau direkterasikan kenapa lansia lebih banyak terpapar yang pertama dari imun lansia lebih rentan dibandingkan kemaja atau usia yang anak atau kemaja mana lansia merupakan orang yang mudah dengan mempunyai risiko dengan penyakit-penyakit penyakta contoh adalah penyakit penyakit jantung penyakit penyakit yang lain itu kenapa pp19 angka tertingginya terjadi pada lansia bahkan angka kematian pun lebih tinggi dibanding pada usia remaja karena masa penahanan imun lansia dibanding dengan remaja itu akan jauh lebih menurun dibandingkan dengan kematian itu barangkali ibu terima kasih ya terima kasih bapak karbadi ya betul sekali ya bapak ibu sekalian bahwa kenapa covid-19 ini lebih banyak menyerang lansia karena memang faktor-faktornya juga banyak seperti faktor predisposisi faktor usia dan juga lainnya baik selanjutnya untuk pertanyaan kepada bapak oke untuk mas wildan kembali ya dari bapak untung setarjo mas wildan apakah ditanyakan pada orang tua mereka setuju dengan perkawinan atau memang itu menjadi harapan orang tua menikah di usia muda kedua apakah hanya memberikan sex education kepada murid sudah cukup atau ada hal lain yang perlu diimplementasikan silahkan mas wildan baik terima kasih banyak sebelumnya Mbak Hanin dan ini pertanyaan dari Pak Untung sutarjo izin menjawab apakah ditanyakan juga untuk orang tuanya untuk sampel kita untuk penelitian dan juga pengemas yang saya lakukan di SMP Negeri 1 Jawa Kebang ini kita fokuskan untuk remajanya tapi untuk pendapat mengenai orang tua Alhamdulillah karena kegiatan mengenai sosialisasi edukasi penikahan anak dan juga tumbuh kembang remaja ini saya tidak lakukan sekali sudah dilakukan di wilayah yang lainnya jadi untuk pendapat orang tua saya sudah dapatkan dari pendapat yang lain tapi kemungkinan para orang tua mungkin sama untuk alasannya yang pertama orang tua setuju untuk menikahkan itu ada yang memang terpaksa karena keadaan ada juga karena keinginan karena keadaan ini memang mungkin ada kejadian yang tidak diinginkan ataupun tidak rencanakan apakah itu proses kehamilan ataupun mungkin karena seksual panikah lalu yang kedua untuk keinginan dari orang tua pertama orang tua berpandangan bahwa jika mereka sudah menikahkan anaknya mereka itu sudah berhasil berpandangan seperti itu dan juga dari faktor ekonomi banyakkan juga orang tua ini menganggap anaknya mungkin yang sudah masuk masa remaja itu bebannya itu lebih besar dan menjadikan seorang orang tua itu untuk menikahkan segera anaknya apalagi bagi orang tua yang mungkin notabene memiliki pendidikan yang kurang sehingga berpendapat bahwa dengan menikahkan itu masa depan anaknya itu akan terjamin dan juga beban beliau menjadi orang tua itu akan berkurang padahal dengan menikahkan anaknya tersebut kita berikan edukasi juga ke orang tuanya mereka juga beresiko ataupun apa ya kita memutus untuk orang ataupun remajanya itu ataupun anaknya itu untuk melanjutkan sekolah kenapa apabila seorang remajanya itu hamil gitu ya mengandung mereka mungkin akan memiliki keinginan untuk melanjutkan sekolah itu akan menurun dan juga dari segi mental dan juga spiritual mungkin mereka masih tidak terlalu paham persiapan mengenai kehidupan berumah tangga tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya KDRT pada rumah tangga dan itulah pandangan hasil PEMAS dan penelitian saya juga di kegiatan-kegiatan yang lain bahwasannya ini sebagai informasi juga kepada Bapak Ibu semua partisipan khususnya di daerah saya di Kabupaten Kuningan untuk pernikahan usia 19 sampai 21 tahun itu dapat dilaksanakan hanya dengan diperolehnya izin dari orang tua pengantin tetapi kalau misalkan di bawah 19 tahun tadi untuk pernikahan anak itu perlu mendapatkan izin dari pengadilan agama jadi harus ada intervensi lebih lanjut apakah alasan dinikahkannya seorang anak atau remaja ini itu logis atau tidak itulah diputuskan oleh pengadilan agama mungkin itu Mbak Hanin untuk jawaban untuk Pak Untung Sutardjo terima kasih terima kasih sebelumnya saya akan menyapa dulu selamat siang dokter Untung Suseno Sutardjo magister kesehatan selamat siang Bapak selamat siang Bapak selamat siang dokter terima kasih sudah hadir dalam presentasi oral pada siang hari ini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu Pak dokter Untung Suseno Sutardjo magister kesehatan merupakan pejabat fungsional analisis kebijakan dan ahli utama Bapak mungkin bisa memberikan komentar atau tanggapan terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh saudara Muhammad Wildan Ya ini penelitian yang sangat menarik ya karena kita tahu bahwa perkawinan muda itu bukan hanya KDRT tapi juga menyebabkan stunting ya jadi nanti kalau dia punya anak dia tidak bisa memberikan parenting yang baik jadi nanti anak-anaknya ini belum itu setelah karen kisi yang baik juga tidak bisa menjadi anak yang sekolahnya bagus dan lain-lain jadi memang kerugiannya besar sekali bagi negara kita yaitu kita kebijakannya sudah diupayakan supaya jangan terjadi kawin usia muda usia anak apalagi dan remaja ini yang kita harus perjuangkan dan memang tidak mudah yang saya tanyakan itu memang apakah memang orang tuanya nah kebanyakan memang orang tuanya yang pingin bukan anaknya anaknya itu mungkin berteman saja menurut saya kebanyakan ini yang kita sayangkan jadi orang tuanya justru yang memaksakan untuk anaknya karena memang susah sekali prosesnya untuk nikah sebetulnya itu saja saya rasa tapi Pak Wildan bagus nih saya selalu ada pemikiran dan bisa dimanfaatkan Pak Fadli dari Differential Foundation Pak Fadli bagaimana Differential Foundation mendapatkan pendanaan untuk membantu anak-anak penderita kanker secara kontinu yang kedua apakah dengan melakukan fundraising ke perusahaan melalui program CSR dan yang ketiga apakah ada juga monitoring dari segi peningkatan status kesehatan monggo Bapak Fadli ini dari Ibu Leli silahkan terima kasih Bu Leli atas pertanyaannya untuk penandaan kita dalam program mobil sahabat anak ini dari awal kita meluncurkan itu bekerjasama dengan kita JNS selama 2 bulan nah sudah 2 bulan kita tidak mendapatkan dana korporasi kembali dan kita lanjutkan kembali untuk program mobil sahabat anak ini sehingga program ini bisa continue melalui apa program tersebut yang pertama kita melakukan crowdfunding atau penanaan secara digital seperti kita bisa dari mimpi dan sebagainya itu kita melakukan penanaan secara crowdfunding dan disini untuk penanaan ini kita melakukan secara kontinu karena untuk melakukan perawatan kepada pasien kanker anak ini itu harus bersekulir secara terus menerus seperti itu dan bagaimana dari segi monitoringnya dari monitoringnya kita bekerjasama dengan 7 yayasan tersebut karena dari 7 yayasan tersebut mereka yang aktif dalam monitoring perkembangan anak dan kita kalau misalnya ada anak kasus-kasus yang anak yang sepiranya sulit untuk ditanggulangi atau misalnya sulit bagaimana cara pencegahan dan edukasi kepada orang tuanya kita melakukan edukasi secara keseluruhan dan edukasi secara persen-persen itu kepada kedua orang tuanya itu monitoring yang seling kita lakukan kepada yayasan-yayasan tersebut sehingga kita tidak secara apa namanya secara satu persatu untuk bagaimana monitoring sebagainya tetapi ada saksi atau ada mitra terkait pun yang mengetahui bagaimana perkembangan kondisi anak tersebut setelah di kemonoterapi seperti itu mungkin itu Mbak Hanin atas jawabannya terima kasih Bapak Muhammad Fadli beliau merupakan sosial program dan produk development dari Differential Foundation sebelumnya Pak Fadli saya ingin menanyakan terkait dengan monitoring juga tadi untuk monitoring kan berasal dari tujuh mitra atau yayasan yang bergabung di Differential Foundation yang ada di Bandung itu sistemnya bagaimana untuk sistemnya dari awal kita melakukan diskusi sebelumnya untuk pengenalan pengenalan program karena kebanyakan untuk program penanganan kanker anak ini itu menjadi tidak ada konsensus dari pihak fasilitas kesehatan untuk rumah sakit nah biasanya ada tokoh-tokoh masyarakat di sekitaran ring 1 rumah sakit contohnya rumah sakit Hasan Sadikin itu yang peduli dengan kondisi-kondisi anak sehingga mereka menghibahkan atau menghibahkan rumahnya atau tempat tinggalnya untuk menjadi rumah sehingga pasien kanker anak dan itu kalau misalnya dan itu dilakukan secara monitoring secara berkala secara berkala itu dalam arti satu bulan itu kita melihat memantau bagaimana kondisinya misalnya pekan pertama bagaimana kondisinya sekurang dikometerapi pekan kedua bagaimana kondisinya sekurang dikometerapi dan hasil pasca dikometerapi seperti apa dan tetap untuk bagaimana pola makannya dan bagaimana aktivitas hari-hari di rumahnya sehingga program mobil sahabat anak ini bisa terus menjadi salah satu solusi dan inovasi dalam bagaimana anak itu tidak terbebani terutama aktivitas-aktivitas di rumah singgahnya seperti itu jadi selain mobilitas yang kita lakukan pada saat perjalanan sampai ke rumah sakit ada pun monitoring-monitoring yang dilakukan di tempat di mitra-mitra kami itu terus kita mantau secara berkala dan ada laporan khusus untuk bagaimana pemantauan perkembangan anak tersebut seperti itu Mbak Hanin oke baik untuk laporan khususnya apakah melalui WA Group atau melalui pelaporan bulanan seperti itu bagaimana kalau untuk dari mitra terkait itu lewat WA Group dan kita direkat melalui laporan bulanan seperti itu jadi supaya tidak terbebani juga dari mitra kita melakukan rekapan khusus untuk bagaimana kondisi monitoring pasien antar anak seperti itu terima kasih Pak Fadli selanjutnya ini ada juga lagi pertanyaan Pak Fadli dari Bapak Ade Rohadi kepada yang terhormat Muhammad Fadil untuk kendaraan ramah anak yang dipresentasikan tadi apakah ada kajian tentang supply and demand di lapangannya monggo Bapak terima kasih Pak Ade atas pertanyaan seles pertanyaannya untuk kajian awal itu yang pertama bahwa belum ada kendaraan yang khusus untuk monitoring dan khusus untuk mobilisasi ke pasien kanker anak karena pasien-pasien kanker anak itu biasanya digabungkan dengan ambulans ambulans yang lain ambulans seperti rumah sakit ambulans siayasan atau ambulans mitra yang lainnya itu disatukan dengan pasien-pasien yang lain sehingga ini menjadi kerentaran kepada anak sehingga anak itu dikhawatirkan itu mendapatkan penyakit yang baru selain dari kanker tersebut sehingga kita melakukan inovasi mobil sahabat anak jadi mobil sahabat ini merupakan inisiasi dari awal differential condition bagaimana untuk kendaraan ini menjadi ramah dan layak untuk anak seperti yang tadi sudah dilihat bahwa model kendaraannya itu seperti minibus yang cukup nyaman untuk anak-anak tersebut sehingga anak itu bisa bebas beraktivitas dan orang tua pun tidak terkhawatirkan bagaimana kondisi anak tersebut karena sudah dikhususkan dirancang kendaraannya untuk anak seperti itu terima kasih Bapak Padil selanjutnya kita beralih ke Bapak Karbadi ini Bapak Karbadi ada pertanyaan dari Ibu Tuti Aswani untuk lansia yang dalam kondisi bed ridden apakah dilakukan juga sosialisasi prokes mengikuti kondisi lansia ini sangat tergantung dalam keluarga Terima kasih Terima kasih Ibu Tuti Saya akan mencoba menjawab tentang pertanyaan Ibu Apakah pada pasien yang atau pada orang lansia yang dilakukan sosialisasi Jawabannya iya Karena sosialisasi kami melaksanakan bukan hanya pada lansia tetapi sosialisasi tentang prokes dilaksanakan pada masyarakat umum yang termasuk di dalamnya pada pasien yang ada pendamping dari keluarga jadi kami bekerjasama dengan lintas sektoral baik itu kegiatan yang melalui PPK Mikro kemudian kami juga melalui petugas prokes terus-menerus keliling menggunakan pusling menggunakan kita pengumuman prokes melalui media-media bahkan termasuk kita juga melaksanakan hampir setiap hari kita melaksanakan pergiatan promosi tentang pentingnya atau prokes yang harus dijalankan dan Alhamdulillah untuk di Kabupaten Ramayu khususnya di Kecamatan Kertas Maya sendiri dalam minggu terakhir ini kasus COVID-19 itu tidak ada nyaris tidak muncul karena kami terus kincar melaksanakan tentang sosialisasi jadi sosialisasi itu tidak betul dilakukan karena kita melakukan secara umum pada masyarakat terima kasih terima kasih Bapak Karbadi mungkin Ibu Tuti Aswati bisa langsung memberikan tanggapan secara langsung biar lebih enak diskusinya begitu Ibu selamat siang Ibu Tuti selamat siang Mbak Hanum baik begini kita melakukan analisis juga terhadap lansia jadi salah satu lansia yang menjadi perhatian adalah lansia yang sudah tergantung sekali kepada lingkungan keluarganya tentu untuk pada masa pandemi COVID-19 ini melihat kasus lansia kita prihatin cukup banyak yang meninggal dunia salah satu mungkin karena tadi daya tahan tubuh lansia itu sudah berbeda pada saat mudah kemudian lansia itu juga memiliki lebih dari satu penyakit yang diterita sehingga memang kita cukup harus prihatin terutama untuk keluarga yang memiliki lansia baik lansia yang masih aktif maupun lansia yang sudah memiliki ketergantungan atau beriden nah itu yang harus kita jaga benar-benar kesehatan lansia tersebut nah itu terkait dengan sosialisasi saya sangat gembira sekali bahwa lansia di indramayu ini cukup diperhatikan ya karena kita juga bakal tua pak kita bakal jadi lansia dan kita harusnya lansia kita harus lansia yang sehat ya smart itu sehat mendiri produktif dan aktif nah itu yang kita harapkan ke depan lansia Indonesia itu kalau sudah ada sosialisasi seperti di indramayu mudah-mudah dicontoh oleh daerah-daerah lain sehingga lansia kita ke depan ada lansia Indonesia yang smart padi yang sehat mandiri produktif dan aktif nah itu yang saya lihat karena memang dalam pelaksanaan prokes pada lansia yang masih aktif maupun lansia yang beri dan itu pasti berbeda berbeda sekali karena kita harapkan dari keluarga ataupun yang lingkungan sekitarnya sangat benar-benar memperhatikan prokes pada lansia beri dan yang sudah tidak bisa beraktifitas namun mereka masih bisa diperdayakan ya Pak ya dalam kondisi bad ridden ini itu yang kita harapkan dan ternyata saya senang sekali mendengarnya dari Bapak sosialisasi ini menyangkut seluruh lansia baik itu lansia aktif maupun lansia yang dalam kondisi bad ridden terima kasih Pak Karbidi terima kasih terima kasih sekali kepada Bapak Karbidi kepada Bapak dan juga Ibu Tuti Aswani selanjutnya monggo langsung saja saya akan buka untuk Ibu Leli dari Stikus Kuningan silahkan langsung bertanya kepada Bapak Fadil terkait dengan pertanyaannya terima kasih Pak Fadli pertanyaan saya sebetulnya ingin bertanya bukan bertanya ingin memberikan masukan kalau memang programnya ingin lebih baik mungkin kita bisa apa ya kombinasikan dengan beberapa program misalnya motivasi untuk anak terkait untuk psikologinya anak misalnya kita cari volunteer dari mahasiswa psikologi juga mungkin sambil menunggu di kemo mereka bisa kita panggilkan guru paut untuk bermain dan untuk supaya dananya lebih lestari lebih sustainable mungkin yayasan juga perlu menjadi mencari sesuatu yang profit oriented juga nanti dari hasil profitnya bisa cross subsidi atau subsidi silang dengan kegiatan non-profit untuk mobil sahabat anak ini karena kalau terus-terusan kita bergantung pada donatur memang agak sulit jadi saya melihat ada pola-pola dimana filantropi ini kalau kita kombinasikan dengan kegiatan profit nanti yang non-profitnya bisa lebih sustainable itu aja usul saya kepada Pak Fadi kasih Pak Fadi Fadli kan bukan Fadli terima kasih terima kasih Ibu Leli Ibu Leli merupakan dosen dari Stikes Kuningan ya Ibu selamat siang selamat siang terima kasih saya tunggu padahal Ibu untuk presentasinya iya apa tim kami dari Stikes Kuning iya kita lanjut lagi untuk kepertanyaan selanjutnya saya akan open langsung kepada Bapak Santosa Sakti silahkan Bapak untuk bertanya kepada mungkin lebih tertuju kepada Bapak Karbading silahkan Bapak Santosa Sakti iya bisa didengar iya Bapak selamat siang terima kasih orang usia lanjut merupakan salah satu kelompok paling rentan terinfeksi COVID-19 oleh karena itu kaum lansia perlu mendapatkan perhatian dan bantuan khusus selama masa pandemi dia tahan tubuh yang sudah banyak sekali menurun dimakan usia membuat lansia sangat terentan terinfeksi COVID-19 apalagi lansia juga memiliki kecenderungan mengidap penyakit-penyakit degeneratif seperti hipertensi diabetes gangguan jantung dan sebagainya kemudian risiko itu semakin tinggi karena di Indonesia cukup banyak lansia yang berasal dari kalangan ekonomi lemah sehingga kurang memperhatikan kesehatan bahkan banyak juga yang masih harus membanting tulang untuk menghidupi diri sendiri maupun keluarga nah dari data-data yang sudah disampaikan tadi umur jenis kelamin tingkat pendidikan tingkat sosial ekonomi pengaruh yang paling besar itu yang dapat mempengaruhi lansia itu sakit meninggal itu unsur yang mana itu yang pertama terima kasih kemudian yang untuk mas dan apakah pada sekolah yang di untuk penelitian masjid dan itu sudah dapat mewakili di daerah tersebut mengingat sekolah-sekolah yang lain itu yang ada di daerah kuningan ya tadi disebutkan itu masih banyak kemudian untuk Pak siapa tadi untuk mobil antarjemput anak kanker data yang ada itu apakah lebih banyak anak-anak yang ekonominya rendah ataupun rata-rata dari kalangan atas terima kasih itu saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya terima kasih sekali Bapak Santos Sakti atas pemaparannya ya selanjutnya kita tidak perlu lama-lama kita oh ya Pak Karbadi bagaimana mungkin tanggapannya terima kasih Bu betul tadi ada beberapa faktor yang menyebabkan kematian pada lansia yang dikebatkan karena COVID-19 berdasarkan data yang ada di lapangan itu salah satu faktor yang paling sangat dikandungan yang menyebabkan kematian itu adalah dari faktor ya ataupun umum ya kemudian juga ada faktor dari pendidikan dari masyarakat yang sendiri dimana penularan COVID-19 itu sangat rentan sekali ya dapat menularkan bahkan pandangan yang menyebabkan maksimal data yang kami dapatkan di wilayah Kertas Maya itu mayoritas dikandungan usia dan mempunyai penyakit penyerta diantara penyakit yang penyakit selain faktor ekonomi yang menjadi pemicu dalam kematian dan kematian terkiranya terima kasih baik terima kasih banyak saya menjawab sedikit untuk tanggapan dari Bapak santosa sekti untuk sekolah yang saya jadikan sampel memang belum mewakili untuk seluruh keobatan kuningan dan juga insyaallah dengan adanya kegiatan kegiatan yang kita berharap untuk berkelanjutan karena tadi disaran juga sudah saya sampaikan setelah kita kegiatan itu tidak berhenti sampai kegiatan itu saja tapi berkelanjutan dan juga dilanjutkan oleh pihak sekolahnya itu sendiri agar nanti semakin banyak sosialisasi dan juga edukasi tentang pemukuman remaja dan fenomena penikahan anak ini diharapkan semakin luas juga agar kesehatan reproduksi di usia anak atau remaja ini tidak tabu lagi dan juga itu juga menjadi faktor kenapa remaja ini masih bisa jatuh ataupun beresiko untuk melakukan perilaku seksual yang beresiko jadi memang betul karena di total kesamatan di Kabupaten Kuningan ada 33 jadi ini perlu usaha yang ekstra dan juga berkelanjutan dan memerlukan banyak kerjasama dengan sektor yang lain agar pencapaian target untuk asosiasi dan edukasi ini bisa maksimal di seluruh Kabupaten Kuningan baik itu saja Mbak Hanin terima kasih banyak terima kasih selanjutnya mungkin Bapak Fadli mau memberikan tanggapan terkait dengan pemaparan dari Bapak Santos Assekti terima kasih Mbak Hanin terima kasih Pantas atas pertanyaannya untuk rata-rata pasien dari mobil sahabat anak ini adalah pasien yang kurang mampu jadi pasien yang benar-benar membutuhkan untuk masalah akses mobilitas dari tempat tinggalnya ke fasilitas kesehatan atau rumah sakit yang ditujukan untuk melakukan kemoterapi seperti itu sudah Bapak sudah oke selanjutnya kita kita tidak boleh menganggurkan partner atau ketua tim saya di samping saya monggo dokter Jody Wisnu silahkan memberikan pertanyaan singkat saja untuk para presentator silahkan terima kasih oke kepada Pak Karbadi kepada Pak Wildan dan juga kepada Pak Fadli pertanyaannya simple apa harapan Anda atau apa harapan tim Anda dari Stikas Kuningan dari Program Development Foundation Differential Foundation harapan Anda terhadap pemerintah atas karya Anda saat ini sekali lagi apa harapan Anda terhadap pemerintah terhadap karya Anda saat ini saya mulai dari Pak Fadli dulu silahkan Pak harapan kami untuk kepada pemerintah ini agar lebih diperhatikan kembali kepada pasien-pasien kanker anak dan khususnya armada-armada khusus kepada untuk pasien kanker anak ini supaya ditingkatkan fasilitasnya karena masih banyak pasien-pasien kanker anak ini yang merasa dikesampingkan dan merasa halayat seperti penyakit-penyakit pada umumnya tetapi karena anak ini cukup rentan terhadap penyakit-penyakit yang lainnya kita harus memberikan akses mobilitas yang cukup memadai dan ada khusus penampingan khusus supaya pasien kanker anak ini bisa terhadap kesehatannya cukup tinggi seperti itu terima kasih Pak Fadli jadi harapannya sudah sangat jelas ini kita harapkan memang juga didengar oleh pemerintah berikutnya harapan dari Pak Karbadi kepada pemerintah silahkan Pak terima kasih Pak harapan saya yang jelas apa yang saya lakukan untuk penelitian itu dapat diterima oleh pemerintah dan masyarakat yang memberitah itu dapat memperkiasikan demi menekan angka COVID-19 di posisi yang di Kabupaten dan di negara Indonesia terima kasih Pak terima kasih Pak Karbadi dan yang terakhir kepada Pak Wil dan silahkan harapannya gimana terima kasih banyak kepada Dr. Jody harapannya tentu kita semua sama ya agar apa yang kita lakukan ini menjadi salah satu ladang amal kita untuk bisa bermanfaat bagi orang lain dan juga terkhusus untuk hal-hal yang saya lakukan terkait dengan sosial-siasi tumbuh kemang remaja untuk menekan anak-anak ini diharapkan menjadi kegiatan yang berkelanjutan dan juga dibutuhkan kerjasama dari lintas sektor kemudian mungkin pemerintah bisa menjadikan ini tidak hanya dari salah satu sektor saja apakah itu pendidikan kesehatan ataupun sosial jadi semuanya itu harus sama-sama kita mewujudkan dan juga kita upayakan supaya kegiatan-kegiatan yang mendukung meningkatkan pengetahuan anak kesehatan di usia dini itu bisa disanangkan dengan baik dan dengan output kita menghasilkan suatu generasi remaja yang bisa menerima bonus demografi dan juga bisa menyelamatkan Indonesia emas di tahun 2045 mungkin itu harapan saya terkait dengan kegiatan yang telah dilakukan terima kasih terima kasih ini kalau seandainya ada pertanyaan dengan jawaban cepat ada Miss Universe nah hari ini ada Mr. Universe ya jadi tiga dikasih pertanyaan jawaban cepat dan itu luar biasa Pak Karbadi Pak Fadli dan juga Pak Bil dan Pak Ibu sekalian jadi secara keseluruhan tadi hari ini memang cukup multi ya dalam harapan Pak Karbadi menjelaskan memaparkan juga tentang papernya tentang sosialisasi kepada Lansia kemudian Pak Wildan itu tentang pengabdian masyarakat untuk sex education untuk mencegah pernikahan pernikahan dini ya terhadap anak-anak jadi silahnya ini kalau Pak Karbadi ke arah Lansia Pak Wildan itu sebetulnya ke arah remaja ya mungkin ya Pak Wildan ya remaja ya pada hari ini ya betul-betul baik dan sementara Pak Fadli ini kepada anak-anak ya khususnya anak-anak yang terhadap anak-anak jadi hari ini terlihat memang holistik satu yang dari Lansia yang remaja dan juga anak bahwa memang kita harapkan diskusi semacam ini akan lebih maksimal lebih besar lagi karena bisa dilihat oleh semuanya bisa juga diulang dalam akun YouTube channel unit publikasi PKMKFKKMKUGM karena ini adalah bentuk dari filantropi yang istilahnya lebih luas bentuk filantropi yang mungkin tidak hanya uang tapi juga berupa semangat berupa karya dan juga berupa pengabdian masyarakat dan memang prinsip dasar filantropi adalah strategic organized giving jadi memang kita harapkan supaya ini tidak berhenti sampai di sini saja tetapi bisa terus berkelanjutan berkesinambungan bukan hanya pada saat COVID-19 melanda tetapi sesudah COVID-19 kita harapkan COVID-19 akan selesai dalam waktu dekat kita aminkan bersama supaya nanti bisa bisa kita apa namanya punya rencana-rencana selanjutnya dimana filantropi ini bisa terus berjalan berkembang dan meningkatkan kolaborasi pentahelix partnership bersama-sama dengan masyarakat dengan akademisi dengan para pelaku usaha dan yang lain-lain penting jangan lupa untuk tetap mengikuti acara dari kita terus ya karena dari besok hari Rabu dan hari Kamis jam 1 siang kita masih tetap akan mengadakan acara ini presentasi makalah bebas besok masih ada 4 presentan dan hari Kamis masih ada 4 presentan dan setiap itu adalah jam 1 jadi kita harapkan kita semua tetap bisa mengikuti acara ini dengan baik sisanya saya berikan kepada Mbak Hanin untuk closing terima kasih terima kasih dokter Jody atas kesimpulan dan pemaparannya sekali lagi saya ingatkan kepada Pak Ibu sekalian untuk tetap mengikuti acara kami di selanjutnya pada jam yang sama jam 1 siang besok dan jangan lupa untuk tetap sehat tetap bersemangat dan terus update terkait dengan informasi acara atau rangkaian dari Forum Nasional 2 Filantropi Kesehatan baik dari kami berdua dari saya selaku moderator pada siang hari ini terima kasih sekali kepada para presentator karena telah memberikan presentasi yang sangat menarik dan juga sangat memberikan manfaat semoga ke depannya kita dapat berjumpa kembali dalam acara yang sama atau acara yang lebih berkembang lagi agar dapat memberikan edukasi dan juga manfaat kepada semuanya semua lintas sektor tentunya ya terima kasih atas waktunya Bapak Ibu sekalian bila ada kesalahan dari kami selaku Panitia Forum Nasional 2 Filantropi Kesehatan kami mengucapkan mohon maaf dan selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai bertemu besok siang terima kasih terima kasih semuanya baik terima kasih terima kasih Pak Karbadi Pak Wildan Pak Fadi sama-sama terima kasih mohon pamit terima kasih jimli terima kasih terima kasih